PEMAYA 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 Yang dijadwalkan di gelar Juli mendatang, Harry I.P. ingin fokus pada beberapa kualifikasi sebelum mengerjakan persiapan untuk Olimpiade Tokyo 2021. Saat ini, pemain bulu tangkis masih bisa meraih poin kualifikasi Olimpiade melalui 3 turnamen. Di antaranya India Open 11-16 Mei 2021, Malaysia Open 25-30 Mei 2021, dan Singapura Open 1-6 Juni 2021. Kata Harry I.P. di antara 3 turnamen tersebut, kami akan fokus pada Malaysia Open dan Singapura Open, setelah itu kami akan membahas persiapan Olimpiade Tokyo 2021. Harry I.P. mengatakan mereka tidak akan mengirim ganda putra teratas dunia ke India Open 2021. Dari segi jarak dan waktu, Malaysia dan Singapura lebih dekat, jadi, risikonya lebih kecil. Rencananya saya hanya mengirim pemain muda ke India. Katanya, secara teori, kedua pasangan, Kevin Sanjaya Sukamuljo Marcus Jideon dan Muhammad Asan Hendra Setiawan, sudah lolos ke Olimpiade Tokyo. Namun, pasangan putra papan atas Indonesia lainnya seperti peringkat tujuh dunia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, tentu tak mau menyerah pada peluang yang bisa memberi mereka poin kualifikasi Olimpiade yang berharga. Terima kasih telah menonton!